Usai menggelar pelantikan pengurus kurkunan keluarga Fakfak Kabupaten Mimika periode 2022-2027 di gedung MNM Yaware pada 30 Mei 2022 dengan ketua terpilih Ibrahim Iba untuk menuntaskan rasa rindu keluarga kurkunan Fakfak Kabupaten Mimika menggelar remah tamah bersama Bupati Fakfak Untung Tamsil di Aula Hotel Grand Tembaga Timika sebelum kembali bertugas di Kabupaten Fakfak Dalam remah tamah tersebut dihadiri asisten tiga sedda Mimika Hendrete Tandiyono bersama seluruh pengurus keluarga kurkunan Fakfak Mimika untuk berbagi cerita dengan Bupati Fakfak Untung Tamsil berdoa bersama dan bertukar pikiran terkait program kurkunan Fakfak ke depan Dalam sabutan Bupati Fakfak Untung Tamsil meminta keluarga Fakfak di Mimika terus menjaga tali persaudaraan dengan sesama warga masyarakat di Mimika terutama Suku Amume dan Kamoro serta meminta doa dan dukungan masyarakat Fakfak di Mimika dalam tugasnya mengembang tugas sebagai Bupati dirinya mengapresiasi pelayanan PMK Mimika yang maksimal selama berkunjung ke Kabupaten Mimika mulai dari kami datang sampai dengan kegiatan disini saya tertawa bicara apa, luar biasa sekali Alhamdulillah, puji Tuhan, luar biasa sekali ya mudah-mudahan ini sebuah pertanda baik bukan saja di Kabupaten Mimika tapi tentunya mungkin bisa menjadi sebuah kesempatan atau jalan bagi saudara-saudara kita kerukunan yang ada di Kabupaten-Kabupaten yang lain oleh karena itu saya berharap sekali Bapak, Mama, Saudara dan semua kita menjaga hubungannya lebih baik dengan keluarga kita yang ada di Mimika juga keluarga kita yang ada di Suku Besar Kaitan dengan pengembangan sumber daya manusia anak-anak dan saudara yang kuliah disini boleh untuk kemudian nanti menyampaikan perhatian dari sisi beasiswa boleh itu ditunggu wakil yang sama itu Bapak Muri itu kemarin saya ke Jayapura saya datang ke asrama itu bilang anak Bapak ini, Pak Anak Bapak ini di Mika sebenarnya Bapak tidak masalah wajiban pemerintah membantu dan Alhamdulillah kita bantu nah tahun ini ada 1.500 beasiswa yang kemudian kita berikan kepada anak-anak kita orang asli fokfak untuk mendapatkan beasiswa lalu saya juga mau sampaikan untuk kedokteran pun begitu kemarin kami alokasikan 7 orang dibiayai dari awal hingga dengan selesai sudah saya telatkan kerja saya terapinya sudah, tinggal nanti mengetahui pekerja sama anggarannya sudah tersedia di jenis pendidikan ya, itu prosesnya sudah berjalan itu kedokteran lalu ada juga 10 orang anak yang 10 sampai 15 itu kita ke sekolah umulan di provinsi Bapak Bapak Barat itu kita doang ke sana lalu juga ada sekitar 10 yang di Bapak Bapak kalau tidak selesai itu juga berdasarkan untuk anak-anak yang anak-anak asli fokfak yang harus didorong untuk melaksanakan penelanjutan pendidikan apa, minta dukungan lagi, sekali lagi doanya sih itu penting doa supaya saya dan Mama selalu diberikan keselamatan untuk bisa merasakan amanah yang telah dipercayakan oleh leluhur kita yang masyarakat komfort kepada saya dan kami sebagai posisi orang tua ingin menyampaikan mari kita memupuk kita menjaga kita saling melihat kita saling menjauhi kita penanggungi jangan berpanati jangan berpanati tapi mari kita saling membuka hati kalau kita tanpa Bapak Bujaga tanpa Bapak Belia kita hargul karena kami ini satu mungkuk tidak wangi untuk bapak 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 saya pikir itu saya tidak memperlasehat tapi itu sudah kita sudah jalan menjaga tim meliputan Bapak 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 prawd Terima kasih telah menonton!